18 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari itulah, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR-MPR Jakarta. Tak hanya halaman, kubah gedung DPR-MPR juga tak luput dari mereka. Tak pelak, aksi ini pun menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR-MPR. Aksi ini sendiri sudah dimulai sejak pagi hari. Secara bergelombang, ribuan masa mahasiswa dari sejumlah kampus berdatangan. Tak hanya para mahasiswa, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga mendatangi kompleks parlemen. Dalam tututannya, para mahasiswa pada intinya mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden. Bukan hanya itu, mereka juga meminta sidang istimewa MPR segera dilaksanakan. Singkat cerita, pada sore hari sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, masa mahasiswa dan sejumlah tokoh nasional mendapat kejutan. Bak Petir di siang bolong, Ketua MPR saat itu yakni Harmoko meminta Soeharto untuk mundur. Semakin besarnya tuntutan di gedung DPR-MPR pada hari itu, tak pelak membuat Soeharto dan Orde Baru kian terdesak. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden. Dengan ini, agenda pertama reformasi yakni mundurnya Soeharto telah terpenuhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!